Remaja umur 15 tahun yang jadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh tenaga pendidik di Pondok Pesantren yang juga ASN di Kementerian Agama Subang telah didampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Subang. Kondisi psikologi korban berangsur pulih dan mulai bisa berkomunikasi. DP2KB P3A telah berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Subang dan memberikan nama sejumlah saksi yang mengetahui korban kerap dipanggil pelaku. Keluarga dan korban menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan ingin mendapatkan keadilan secara hukum. Alhamdulillah, semua saksi kita datang dengan upaya apapun. Nah, setelah itu saksi yang kedua, menurut informasi yang saya dapat, di pelaku datang ke rumah untuk minta kekeluargaan sekitar jam 9. Itu hari apa dan kapan? Kalau nggak salah hari Jumat, nggak salah itu karena... Tanggal? Tanggal berapa ya? Oh, kalau nyama... Bulan ini? Bulan ini, hari Jumatan, minggu kemarin. Setelah itu dia telapan ke kita, matekarnya kan ditelepan sama korban, bawah ada keluarganya, tapi saya tetap mau maju. Ya, kita dukung. Untuk memulihkan kondisi psikisnya, korban saat ini didampingi dan berkonsultasi dengan psikolog. DP2 KBP3A juga menyediakan seorang pengacara untuk mendampingi korban selama proses mencari keadilan. Si pelaku pakai pengacara, dia ketakutan si korban kalah atau gimana, saya juga mempersiapkan pengacara dengan gratis. Karena kita tahu korban pasti nggak punya anggaran. Kita jelaskan bahwa kita mendukung sampai manapun yang dia mau keluarganya. Kementerian Agama Subang telah memecat pengasuh pondok pesantren yang berstatus aparatur sipil negara di Subang yang diduga memperkosa anak nidiknya yang berusia 15 tahun. Kementerian Agama Subang juga meminta maaf karena lalai, meskip telah mengawasi lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungannya. Agar kejadian serupa tak terjadi lagi, Kementerian Agama Subang akan memperketat pengawasan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Subang, Jawa Barat diduga memperkosa anak nidiknya sebanyak 10 kali selama kurun waktu 1 tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021. Kejadian baru terungkap setelah orang tua korban menemukan tulisan tangan korban di catatan hariannya tentang perlakuan pelaku pada dirinya. Korban diduga diperkosa pelaku di lingkungan sekolah dan kerap diancam jika melapor. Polisi juga meringkus pelaku di rumahnya di Kalijati, Subang dan memperdalam penyelidikan untuk menceritahu kemungkinan adanya korban lain.